Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai berita atau sebuah pendapat Yang mengatakan bahwa masa jabatan presiden itu Bisa tiga periode atau bisa tiga kali Ada beberapa usulan yang kemarin itu disampaikan ke publik Salah satunya adalah Arief Puyono Mantan pengurus dari Partai Gerindra Mengusulkan masa jabatan presiden itu bisa tiga periode Nah itu bisa dilakukan kalau ada amandemen Terhadap undang-undang dasar 1945 Terutama pasal 7 yang mengatakan bahwa Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun Dan setelahnya dapat dipilih kembali Nah pasal ini menurut Arief Puyono bisa di amandemen Kalau beberapa pihak atau pihak DPR, MPR ini Bersepakat untuk dilakukan amandemen Ini bisa dilakukan Sehingga masa jabatan seorang presiden bisa tiga periode Terutama kalau Pak Jokowi ini diinginkan oleh banyak kalangan Supaya maju menjadi presiden ketiga Ketiga kalinya Nah teman-teman terkait rumor berita tersebut Juga disampaikan oleh Pak Amin Rais Terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode Dan ini sangat mungkin terjadi Nah bagaimana analisa Pak Amin Rais melihat Wacana bahwa masa jabatan presiden tiga periode Kita ambil beritanya teman-teman dari cnnindonesia.com Amin Rais ungkap skenario Jokowi bakal terpilih tiga periode Ini analisa dari Pak Amin Rais Sesuai dengan perkembangan beberapa orang yang Berpendapat masa jabatan presiden tiga periode Mantan politiko senior Partai Amin Rais Mengaku menangkap sinyal politik Atau skenario yang marah agar presiden Jokowi Kembali terpilih hingga tiga periode Menurutnya ada manuver politik Yang dilakukan pemerintah saat ini Untuk mengamankan semua lembaga negara Mulai dari DPR, MPR, DPD maupun lembaga negara lainnya Manuver tersebut kata Amin Rais Salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah Menghapus prinsip-prinsip dasar negara Yang terkandung dalam Pancasila Namun yang lebih katanya Keinginan pemerintah itu juga didukung oleh Kekuatan politik dan keuangan yang besar Jadi sinyal atau manuvernya ini sudah ada Menurut Pak Amin Rais Manuver bahwa bisa jadi ini Terealisasi masa jabatan presiden itu Tiga periode Karena ada kesan bahwa Ada pengamanan terhadap MPR, DPR, dan DPD Nah pengamanan itu tentu bahwa Mereka-mereka yang menjadi ketua umum adalah Orang-orang dalam koalisi presiden Jokowi Ini teman-teman sebuah analisa Terkait keinginan bahwa Masa jabatan presiden itu tiga periode Menurut Pak Amin Rais Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah Ada usaha yang betul-betul luar biasa Skenario dan backup politik Serta keuangannya itu Kata beliau lewat akun youtube pribadinya Sabtu 13 Maret 2021 malam Amin Rais menilai kecurigaannya itu Saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas Terlihat lewat sejumlah manuver politik Jadi memang Pak Amin melihat Bahwa ada manuver politik Untuk mengamankan Masa jabatan presiden ini bisa tiga periode Dan bisa mungkin diawali dari Presiden Jokowi Karena Presiden Jokowi tahun 2024 Akan berakhir Masa jabatan presiden untuk dua periode Karena kalau hasil reformasi kemarin Salah satunya memang Masa jabatan presiden itu dibatasi Dua periode Nah kalau tidak dibatasi Akan seperti pada waktu pemerintahnya Pak Harto Yang tidak ada ujungnya Dan ini bisa mundur Kalau dilakukan demo yang cukup besar oleh mahasiswa Jadi dengan demo yang cukup besar itu Pak Harto akhirnya mundur Nah melihat semua itu Maka di era reformasi kemarin itu Membatasi masa jabatan presiden Yaitu dua periode Nah kali ini muncul lagi ada sebagian orang Yang berpendapat masa jabatan presiden itu tiga periode Nah ini mendapat sorotan dari Pak Amin Rais Lewat manuver politik itu Pemerintah kata dia akan mengambil langkah pertama Dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa Sidang tersebut akan menawarkan presiden Dapat kembali terpilih pada periode ketiga Sekarang ada semacam publik opini Yang mula-mula samar-samar Tapi sekarang makin jelas ke arah mana Resim Jokowi ini ke arah mana Kata Pak Amin Rais Jadi ini sebuah analisa teman-teman dari Pak Amin Rais Samar-samar mulai terdengar Mulai terdengar Dan kedengarannya semakin jelas Bahwa ada pendapat terkait masa jabatan presiden Ini tiga periode Analisa Pak Amin adalah Bahwa ini bisa terjadi Digelar sidang istimewa Dimana sidang itu adalah menawarkan keanggota DPR Terkait masa jabatan seorang presiden Nah ini yang Menjadi perhatian dari banyak kalangan Terutama Pak Amin Rais Beliau curiga Kalau gaung itu terus semakin besar Semakin besar dan akhirnya Bisa menjadi kenyataan Lewat sidang MPR Bahwa masa jabatan presiden Tiga periode Nah kalau ini betul-betul keinginan mereka Maka saya kira Kita bisa segera mengatakan Ya Innalillahi wa inna ilahi roja'un Imbuhnya Pendiri partai umat Sekaligus anggota tim pengawal Peristiwa pembunuhan TP3 Enam Laskar itu berkata Skenario tersebut mestinya Tak boleh terjadi Sebab menurut dia Kekuatan resim yang tak bisa dikritik Akan menghancurkan demokrasi Yang mengarah pada kehancuran negara Oleh sebab itu Amin turut mempertanyakan Sikap semua lembaga negara Baik DPR, MPR Maupun lembaga negara lain Terkait Kemungkinan presiden Kembali terpilih di tiga periode Atau periode yang ketiga Saya minta saudara sekalian Para anggota DPR, MPR, DPD Lembaga tinggi negara yang lain Akankah kita dibiarkan Ploting resim sekarang ini Akan memaksa Masuknya pasal Supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu Ini dugaan saya Bisa keliru Kalau keliru saya minta maaf Kata Pak Amin Rais Jadi meminta Untuk anggota DPR, MPR, DPD Untuk melihat Apakah ini akan menjadi kenyataan Terkait masa jabatan Presiden tiga periode Walaupun kemarin Pak Jokowi sudah mengatakan Menolak terkait Masa jabatan Presiden tiga periode Kemarin sudah disampaikan Oleh Pak Jokowi Terkait itu Jadi sudah sekalan It's no or never Itu maksud saya Bukan hari ini Atau bulan depan ya Masih ada waktu ya Bagaimana Kita tekan Pak Jokowi Imbuhnya Nah ini teman-teman Pandangan dari Pak Amin Rais Terkait Masa jabatan Presiden tiga periode Nah ini menjadi menarik teman-teman Karena Beberapa presiden sebelumnya Ini tidak berpikir Ingin menjabat ketiga kalinya Seperti Pak SBY Pak SBY Merupakan Seorang presiden Yang saya pikir cukup sukses Membawa Negara pada waktu itu Menjadi negara yang Cukup diperhitungkan Dari sisi Keamanan Dari sisi demokrasi Kemudian Kestabilan Partai politik Ini cukup Stabil Ini cukup Stabil di era Pak SBY Dan Pak SBY Tidak punya pikiran Untuk menambah Masa jabatan Menjadi tiga periode Kalaupun itu dilakukan Saya pikir Pak SBY Menang Karena pada waktu Pak SBY ini Cukup solid Kekuatan partai politik Pendukung Minus Yaitu BDIP BDIP menjadi Partai oposisi Di era Pak SBY Jadi Kekuatan koalisi Di era Pak SBY Cukup solid Cukup kuat Sehingga Kalau Pak SBY Ini Mau Mau saja Dicalonkan kembali Menjadi calon presiden Ketiga kalinya Saya pikir Jadilah Itu Pak SBY Tetapi Dengan sikap Kenegarawanan Pak SBY Tidak Mau Menambah Masa jabatan Karena ini Perjuangan Dari Teman-teman Mahasiswa Di era reformasi Kemarin Untuk Menghentikan Pemerintahan Pak Harto Nah Dengan Berhentinya Pak Harto Maka Ada Amandemen Undang-Undang Dasar Sehingga Tidak memungkinkan Masa jabatan Presiden itu Tiga Periode Kalau kita Melihat Teman-teman Sebenarnya Banyak sih Calon Presiden Yang Yang mumpuni Untuk memimpin negeri ini Masih banyak Anak-anak bangsa Yang cukup Punya kemampuan Memimpin negara ini Jadi Biarlah Tongkat Estafet Itu menurut saya Berganti Setiap Dua tahun Nah Biar Demokrasi ini Berjalan Ada Regenerasi Pemimpin-pemimpin Baru Di masa Yang akan Datang Makanya MPR DPR Di waktu Kemarin itu Tetap Pada pendiriannya Bahwa Masalah jabatan Presiden Itu dua Periode Yang tertuang Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 Itu Ketentuan dalam Undang-Undang Tetapi Kalau ini Diubah Di amandemen Ini bisa jadi Masalah jabatan Presiden Bisa tiga Periode Itu Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh